Hai, gue sama-sama belajar bikin pita dari kertas kayak gini Caranya gampang banget loh Pertama, kalian siapin kertas By the way, disini aku pake kertas scrapbook Usahain kertasnya bentuknya memanjang gini Habis itu, kalian lipat jadi 2 kertasnya Dan dilipat lagi jadi 2 sampai jadi kecil kayak gini Kalau udah, saatnya sekarang kita bikin pola Untuk polanya bikin kayak bentuk setengah daun Nah, kayak gini nih Habis itu tinggal kalian gunting Kalau langkahnya bener, hasilnya bakal ngebentuk kayak kacamata gini Next, kalian tempelin aja double tape di bagian tengahnya itu Dan kalian tempelin setiap ujungnya ke double tapenya Nah, sementara hasilnya kayak gini Habis itu, aku hiasin tengahnya pake kertas warna hitam kayak gitu Dan biar keliatan lebih kayak pita Disini aku tambahin kertas memanjang dan aku bikin kayak gitu Dan pita kertasnya udah jadi guys Gimana? Selamat mencoba! Semoga bermanfaat ya! Hai! Aku sama-sama belajar bikin bunga dari pita kayak gini Caranya gampang banget loh Pertama, kalian harus siapin pitanya Terus disini aku potong cotton bud jadi 5 cm untuk mempermudah pemotongannya nanti Next, tinggal kalian gulung-gulung aja kayak yang ada di video itu tuh Digunting dan jadinya bakal kayak gini Langkah selanjutnya, kalian ambil salah satunya Kalian lipat sergi 3 Terus dilipat lagi kayak gitu Dan dibakar Ini fungsinya biar mereka nempel Tapi hati-hati ya Nah, jadinya kayak gini nih Kalian bikin di keseluruhan pita yang udah dipotong tadi ya Habis itu kalian ambil lem tembak dan kalian mulai jadiin satu pitanya kayak gini nih Nah, ini adalah fun partnya guys Kalian ambil tusuk sate, kasih lem, dan gulung-gulung kayak gitu Nah, sebenernya ini udah jadi Cuman disini aku tambahin glitter biar lebih keliatan cantik Oh iya, itu aku pake lem putih ya Untuk nempelin glitternya Dan, ini udah selesai Gimana? Selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Hai, kuih sama-sama belajar Ubah jepet kayak gini jadi lebih cantik kayak gini Caranya gampang banget loh Pertama, yang pastinya kalian harus punya jepetnya Terus juga kain Untuk ukurannya sendiri udah aku tulis di video ya Terus kalian lipatin aja ujung-ujungnya itu Sekitar 1 cm Kalau udah, dilipat lagi kayak gini nih Paham kan? Sampai sini Lanjut, habis itu kalian langsung jahit aja di bagian pinggir sini Ini aku jahitnya pake tangan Tapi kalau kalian punya mesin jahit, boleh banget pake mesin jahit Nah, sementara hasilnya kayak gini nih Habis itu tinggal kita balik aja Pelan-pelan biar jahitannya gak rusak Nah, kalau udah, kalian taruh bagian jahitannya itu di tengah ya Terus kita copotin dulu tuh bagian tengah jepetnya Dan kalian masukin aja jepet itu ke dalam kainnya Nah, untuk bagian yang kita tekuk 1 cm itu bakal nutupin bagian ujungnya ini nih Selanjutnya tinggal kalian jahit aja bagian ujung-ujungnya itu yang rapi Biar keliatan cantik Kalau udah, hasilnya bakal kayak gini nih Kalian ikutin aja caranya kayak yang ada di video itu ya Dan langkah terakhir kalian pasangin lagi tuh pengait yang tadi kita lepas Udah deh, ini udah selesai guys Kalian udah bisa pakai jepet cantik ini bikinnya sendiri Gimana? Selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Hai, gue sama-sama belajar bikin bando scrunchy kayak gini Caranya gampang banget loh Pertama siapin bando-nya Habis itu kalian ukur aja panjang bando-nya Nah, dari panjang bando-nya ini kalian kaliin 2 atau kaliin 3 Untuk motong kainnya Jadi panjang kainnya itu 2 kali lipat dari panjang bando Terus kalian ikutin aja cara yang ada di video itu ya Kalau udah, tinggal kalian jahit aja bagian pinggirnya ini Disini aku jahitnya pakai mesin jahit biar cepet Tapi kalau kalian gak punya mesin jahit, jahit pakai tangan aja Kalau udah, hasilnya bakal kayak gini nih Habis itu tinggal kalian balik aja kainnya Pelan-pelan aja ya baliknya biar jahitannya gak rusak Nah, hasilnya kayak gini Untuk bagian jahitannya usahain di tengah-tengah kayak gitu ya Ambil bando-nya dan dimasukin aja kain yang udah kita jahit tadi Langkah terakhir, kalian lilitin aja bagian ujung bando-nya pakai pita kayak gitu Biar kelihatan lebih rapi Lakuin di sisi yang satunya Habis itu tinggal dirapi-rapiin aja Dan ini udah selesai Kalian udah bisa pakai bando bikinan kalian sendiri Atau bisa buat ide jualan kalian Gimana? Selamat mencoba! Hai, aku sama-sama belajar bikin pita dari kertas lagi Caranya gampang banget loh Pertama, kalian siapin kertas Nah, untuk ukuran kertasnya udah aku tulis di video ya Next, kalian lipat kertasnya jadi dua kayak gini Terus, kalian potong Jadi ngebentuk kayak ikan gitu loh Ingat ya, jangan sampai salah motongnya Terus, di bagian ujungnya ini aku gunting segitiga Kalau langkahnya bener, bakal jadi kayak kacamata gini Nah, terus kalian gunting sedikit kayak gitu Di bagian ujung sini dan juga ujung sini Guntingnya berlawanan arah ya Terus, tengahnya kasih double tape Kalian gabungin guntingan yang tadi Terus, ditempelin kayak gitu Untuk sentuhan terakhir, aku tambahin kertas di tengahnya kayak gitu Dan, ini udah selesai Gimana? Selamat mencoba! Semoga bermanfaat ya! Hai, tau gak sih? Ternyata bikin suncatcher kayak gini tuh gampang banget loh Kuih, kita bikin! Pertama dan yang paling utama Kalian harus punya kristal kayak gini nih Terus, disini aku pakai pengait Yang ukurannya besar Terus, aku kaitin di rantai Ini rantainya ada macem-macem sih warnanya Terus, untuk di bagian ujung rantainya ini Aku juga kaitin pakai kristal Cuman yang lebih kecil kayak gini nih Nah, kalian lakuin di ujung yang satunya ya Terus, langkah terakhir Ambil tali makram Kalian potong sepanjang yang kalian mau Ikat bagian ujungnya Dan kalian kaitin di bagian atas kristalnya kayak gitu Sekarang adalah the moment of truth Kalian gantungin aja di jendela kalian Yang dimana terkena matahari langsung Dan pelangi-pelangi cantik ini bakal muncul Untuk kristalnya, aku belinya di Shopee Kalau kalian mau, langsung aja klik link di bio aku Selamat mencoba Semoga bermanfaat Hai, tau gak sih? Kita bisa bikin peri-perian kayak gini Cuman dari kertas loh Pertama, ambil satu lembar kertas Terus, kalian lipat jadi dua Dan dipotong By the way, ini aku pakai kertas A5 ya Kalau udah, kalian lipat-lipat aja Sekitar 1 cm Jadi, ngebentuk kayak Kipas kertas gitu loh Nah, kalian lakuin sampai jadi kayak gini nih Bikin di kertas yang satunya juga Next Kalian ambil salah satunya dulu Terus, kalian lipat Nah, disini kalian lipatnya panjang-pendek gitu ya Yang satunya juga, jangan lupa Sementara, jadinya kayak gini nih Terus, langkah selanjutnya Ambil mute kayu dan juga tali rami Disini, tali raminya aku lipat jadi dua Terus, aku masukin ke lubang mute kayunya itu Terus, tinggal kita assembling aja Kalian tempelinnya pakai double tape ya Ikutin aja caranya yang ada di video itu Terus, bagian atasnya aku ikat Biar mute-nya nggak lepas Dan, ini udah selesai Hai Tau nggak sih, kita bisa bikin snowflakes kayak gini Cuma dari lem tembak loh Pertama, kalian bikin pola snowflakesnya Bisa kalian print, bisa kalian gambar sendiri Terus, ambil kertas roti anti lengket Dan juga lem tembaknya Nah, kalau lem tembaknya udah panas Terus, kalian tinggal bikin sesuai pola yang udah kita gambar tadi Pelan-pelan aja, yang penting rapi Bikin sebanyak yang kalian mau Kalau udah selesai Kalian ambil glitter Disini aku pakai glitter kayak warna unicorn gitu Cakep banget warnanya Terus, aku tinggal taburin aja di bagian atasnya itu Tunggu sampai kering sempurna Dan, kalian bisa kopekin Langkah terakhir, kalian ambil double tape Terus, kalian tempelin aja di tengah-tengahnya kayak gitu Biar nggak gampang copot Udah deh, kalian bisa tempel ini di mana aja yang kalian mau Gimana? Selamat mencoba Semoga bermanfaat ya Selamat mencoba